Ustadz futur itu datang Di saat kondisi seperti ini Bagaimana solusinya Ya, jangan futur Akhi dan mufti Futur itu Atau lemah secara keimanan Ya setelah tadi yang terasakan kenikmatan iman Itu akan terjadi kalau Anda Sengaja menggunakan waktu kosong Anda untuk maksiat, itu pasti terjadi Misalnya Anda di rumah sekarang kosong, ada waktu Tonton Youtube yang mengundang Syahwat misalnya Atau Berkomunikasi dengan Orang-orang yang haram Bukan pasangan halal, hal-hal yang mengundang Syahwat, ya itu Anda akan futur Pasti secara otomatis, jangankan Dalam kondisi kita sekarang, dalam kondisi Yang tidak ada wabah pun Kita akan sama Dan tidak ada yang bisa menjaga Diri kita keseluruhan dari kita sendiri teman-teman sekalian Anda harus Memaksakan diri untuk tetap dalam ibadah Anda harus memaksakan diri untuk meninggalkan kemaksiat Jangan berikan peluang syaitan Yang untuk Menggoda kita Kita ini sekarang Dengan syaitan seperti orang yang lomba lari Kalau kita Terus berlari Maka rival kita Atau lawan kita itu Dia tidak bisa Menghalangi kita Ya Kecuali memang Dia Lebih cepat dari kita Atau minimal Kecepatannya sama Yang jadi masalah kadang-kadang Kita dikarankan oleh syaitan ini Karena kita di garis star Kita tidak mulai-mulai Kita tidak mulai sholat malam Kita tidak mulai puasa Kita tidak mulai zikir Kita tidak mulai baca Quran Dan kita tidak paksakan untuk itu Maka syaitan di sebelah kita ini Terus ngerong-rong Kamu pasti kalah Kamu lemah Kamu begini Kamu begitu Dia anggap Dia buat menjatuhkan mental kita Tapi kalau kita sudah mulai berlari Mulai saja dulu Mulai Mulai beribadah Mulai dan harus dipaksakan Bergerak Maka syaitan tidak bisa lagi Dia dengan stack di tempat Dia harus ikut berlari bersama kita Minimal sama cepatnya Atau lebih cepat dari kita Baru mungkin bisa menggoda Kalau enggak Enggak bakal bisa Sekarang contoh Teman-teman azan Misalnya kalau di luar Tidak ada Corona ya Kalau sekarang ada Corona Kita memang selalu di rumah Tapi anggap sekarang Di rumah pun misalnya Kita azan Langsung kita mau sholat Kalau kita sendiri berazan Sudah azan Saya mau sholat Ada sedikit godaan syaitan Dada nanti aja Enggak Saya mau sholat sekarang Kita tetap sholat Syaitan bisa buat apa? Enggak bisa buat apa-apa dia Dia akan pindah ke tahap selanjutnya adalah Memulai kita lalai dalam sholat kita Tapi kalau kita dalam sholat juga Coba lebih konsentrasi lagi Tetap baca Alhamdulillah Rabbil Adamin Ar-Rahman Ar-Rahim Ada godaan kita coba lawan Itu akan hilang dengan sendirinya Karena syaitan itu Seperti marketing Dia punya produk Yang dia ingin tawarkan Untuk mengacaukan ibadah kita Kita tidak boleh kalah Tidak boleh kalah Anda tidak boleh kalah Anda harus justru Menggunakan waktu-waktu peluang ini Dalam amal sholat Saya tanya teman-teman sekalian Anda saja Ada dokter yang memfonis Anda Terutama penanyaannya Kalau dokter yang memfonis Anda Sambil mengatakan Ini umurnya Misal dia bilang Umur Anda ini sisa Dua hari lagi Misal Dia bilang tinggal dua hari lagi Maka Atau dia bilang Misalnya besok Anda akan meninggal dunia Dan sekarang Anda sholat Bagaimana kira-kira Bagaimana sholat yang kita lakukan Kita pasti akan berusaha Melakukan yang terbaik Dari sholat kita Itu otomatis kan gitu Karena kita untuk Kita akan meninggal Cuma kadang-kadang kita ini menunggu Fonisan dokter Bawa kita mau percaya Itu kan unik ya Seharusnya kita tidak usah tunggu itu Mungkin amal yang Anda akan Kekerjakan malam ini Mungkin mendengarkan majlis kita ini Mungkin sholat malam sebentar Mungkin tadi sholat isya Mungkin besok sholat subuh adalah sholat Itu ibadah terakhir Anda Bukan itu satu kerugian Teman-teman renungi Di akhirat nanti Kalau kita dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita ini merasa Berharap bisa kembali ke dunia Sujud sekali Sujud aja Meninggal dunia Atau tersenyum dengan muslim Atau kita bersedekah dengan sedikit harta kita Atau kita membaca beberapa ayat Al-Quran Atau kita apa saja melakukan kebaikan Allah sebutkan Surah Al-Munafikun Ayat terakhirnya Audzubillah Shaitan Rajim Maaf Dua ayat Beberapa ayat sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Yang artinya Dan sedekahkan segera Apa yang kalian miliki Bisa juga bermakna Segera-segera Amal salih Berbuatlah Sebelum datang kematian Pada seseorang di antara kalian Lalu baru dia katakan Wahai Tuhan ku tidak kau kau terlambatkan Aku beberapa saat Agar aku bisa bersedekah Dan aku bisa melakukan Amal-amal salih Lalu Allah melutup Sambil mengatakan Dan Allah tidak akan mungkin Menerambatkan ajal seseorang Pada saat datang Dan Allah Selalu memberitahukan Atau akan memberitahukan Apa yang kalian lakukan Jadi teman-teman Jangan siasakan waktu Karena semua kan ada hisapnya Penyesalan ada pada diri anda Syaiton akan selalu membuat Kita merasa Nyaman Dengan waktu yang terbuang-buang Dengan maksid yang selalu dilakukan Kita harus lawan itu Dengan menjadikan Waktu kita terlalu mahal untuk itu Tidak ada waktu Mungkin amal-amal terakhir yang kita kerjakan Sesehat apapun badan anda Teman-teman sekalian Sekaya apapun anda sedikit Apapun Derajat anda Pangkat anda dan seterusnya Datang ajal Pasti mati Dan anda akan menyesal Pada saat itu Anda akan diantar oleh Orang-orang kerabat Orang tercinta Kekuburan Setelah itu selesai Mereka hanya akan mengenang anda Sehari Dua hari Sebulan Setahun Setelah itu Sekarang disini kita jujur Teman-teman yang sedang Mengikuti acara kita Kira-kira Anda Masih Mengikuti Kakek Ayah anda Tidak usah kita bicara Kakek kita Kakek ayah Ayah kita Mungkin ya Tidak tahu Siapa istrinya Siapa suaminya Apalagi kalau kita bicara Di atasnya lagi Yang mengenang dia adalah Orang sekitarnya Anak-anaknya Mungkin cucunya Beberapa orang Setelah itu Kalau sudah sampai ke Lebih bawah lagi generasi Sudah lupa Apalagi kalau kita bicara 5-6 garis ke atas Jalur kita Saya Khalid Bin Zed Saya masih kenal ayah saya Masya Allah Semua Allah jaga beliau Abdullah saya masih tahu Kakek saya Tapi kakek Ayah saya namanya Muhammad Saya tidak tahu Nama beliau Muhammad Tapi saya tidak tahu ini Hidupnya seperti apa Kadang-kadang saya cuma dengar kisah Tapi itu pun Gino kira-kira Ayah saya Tidak semuanya sempurna Saya tidak tahu Beliau Bagaimana kehidupannya Ada lagi di atasnya Muhammad ini Ada awad Awad ini Kakek kami yang sekian Saya tidak tahu Awad ini siapa Bagaimana wajahnya Apa saja amalannya Dan seterusnya Di atasnya lagi ada Ahmad Itu lebih jauh lagi Artinya teman-teman gini Bayangkan kalau kita di posisi Mereka-mereka ini Sekarang saya punya anak Mungkin masih bisa saya didik Untuk mengenang saya Kemudian setelah itu Akan ada Ya Cucu Mungkin cucu Kalaupun ketemu Ya Kita belum meninggal dunia Masih bisa kita didik Tapi setelah itu Anaknya cucu Cucunya cucu Sudah selesai Melupakan kita Baik Apa yang bisa Teman-teman sekalian Membuat Orang turun-tumurun Mengenang kita Amal soleh Amal soleh kita Termasuk ilmu yang bermanfaat Kita tinggalkan Sedekah jariah Orang mengenang Oh Masjid ini dulu pernah dibangun oleh Fulan pada tahun sekian Dia mengajarkan ilmu Oh ilmu ini Ya Sanatnya diambil dari fuku yang anda tulis Seperti Dinukirnya kepada kita Buku Sahih Bukhari Sahih Muslim Yang belum meninggal tahun berapa Generasi tabi' Tabi'in Di zaman Abbasiyah keluar mereka Bukunya dipelajari Jadi ada terkenang Itu sesuatu yang masih bisa Tapi kalau hal-hal yang kosong Enggak Tidak ada teman-teman sekalian Saya berbagi begini Saya pernah bicara sama teman dekat saya Namanya Beliau sekarang dokter-dokter Hussein Al-Jabiri Hafidahullah Beliau menajar di kampus kami di Madina Saya kadang-kadang Kalau terpon-teman sama beliau Sering bilang begini Nah apa nasihat nih Kalau bukan beliau Maka saya orang dia bilang Khalid sekarang kau yang memberikan nasihat Saya bilang baiklah Saya akan berikan nasihat Tapi saya pun tidak tahu Apa yang saya harus ucapkan Bagaimana saat itu Dia spontanitas Lagi terpon-terpon terus ngobrol gitu Habidu itu saya katakan Akhi Hussein Siapa ulama di Saudi Yang paling engkau Yang paling kamu hormatin nih Maka dia bilang Sheikh Bin Bas Ulama besar Saudi mufti Mata beliau buta Tapi Masya Allah ulama besar Dan sudah meninggal Rahimahullah Punya karya tulis banyak Ngurib-nguribnya banyak Ngibar dimana-mana gitu kan Fatwanya dulu dijadikan fatwa mendunia Bukan cuma di Saudi saja Terus kemudian saya bilang Baiklah Kenapa menurut kamu sekarang Sheikh Bin Bas sudah meninggal Sekarang dia dimana Ke surga atau ke neraka Kata dia Tentu saja ke surga Sesuai dengan teori syari Dia hidup dalam keadaan beriman Dia ulama-nya muslimin Hidupnya habis Untuk semua ibadah Kepada Allah sementara Sebagaimana kita tahu Selebihnya Itu terserah kepada Allah Maka saya bilang Yang bisa ditinggalkan oleh Sheikh Bin Bas Ini apa Ilmunya Amalnya Kebaikannya Dia bilang Iya benar Untuk menjadi seperti Sheikh Bin Bas Mumpung kita masih hidup Ayo kerjakan sesuatu yang bermanfaat Yang bisa menjadi amal buat kita Ayo kita beramal Jadi jangan cuma nanti kita meninggal Nggak ada sesuatu yang orang bisa kenang Nggak ada sesuatu yang bisa menjadi manfaat Dan itu harus kita yang menggerakkan Jadi kita teman-teman sekalian Nggak bisa tidak Kalau kita tidak mengubah diri kita Tidak akan pernah ada perubahan Jadi jangan futi Dengan cara Paksakan diri dalam ibadah Mula sekarang Sebentar ini penanya Dan juga teman-teman sekalian Malam ini berazam Saya akan sholat malam Buin Beker Bangun Jam 4 bangun Setengah 5 Setengah 5 lewat sedikit Sudah azam Anda bangun setengah jam sholat Coba sholat Walaupun dua rakaat Tapi dengan kualitas yang tinggi Sujud Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sahal abis salam Angkat tangan kelahan Ya Allah Engkau lah yang telah memudahkan Aku bangun pada malam ini Engkau lah yang telah memudahkan Lisanku untuk mengucapkan dua-dua ini Engkau lah yang telah menggerakkan hatiku Dan mengisinya dengan iman Sehingga aku bangun pada malam ini Aku memohon kepadamu Ya Allah Jadikan aku hamba-hambamu yang engkau pilih Kalau saya pribadi mengucapkan itu ya Berusaha Saya mengatakan Ya Allah Allah majani min khas satiqa min awdiya'iki Ya Allah jadikan aku ini sebagai orang yang Terkhususkan padamu Pada sisimu Dan juga menjadi walimu Kita minta agar Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita Supaya selalu dekat dengannya Kita minta Allah ma'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati Ya Allah mudahkanlah aku Untuk selalu Berzikir Bersyukur Dan memperindah ibadat untukmu Mohonlah pada asal pencipta Allah teman-teman sekalian Mulai sekarang berazam Duduk Habis subuh Zikir Jangan berdiri Pegang Anda punya waktu ruang banyak sekarang Zikir Baca 15 menit Baca terjemahannya Renungi maknanya Allah ma'ini ala zikrika wa al-afi'ah Ya Allah ku memohon kepada amu Pemaafan dan juga kesihatan Fi dunya wa al-akhirat Di dunya dan di akhirat nanti Kita ada doa yang kita baca Ada banyak Zikir bagi petang yang bisa dibaca Boleh sekarang Lohongkan waktu untuk baca Al-Quran Bagi teman-teman yang belum punya program itu Saya sarankan Mendonload aplikasi Nakhtim Nakhtim N-A-K-H-T-I-M Nakhtim Kalau bahasa Arabnya Nunha ta'amin Jadi kalau bahasa Indonesia N-A-K-H-Nakh-T-I-M Tim Nakhtim Artinya menghatam Logonya warna hiu tulisan bahasa Arab Ini bukan aplikasi saya Saya tidak tahu siapa yang buat Tapi saya sangat terbantukan dengan ini Karena begitu saya buat program itu Masukkan di handphone saya Maka Menariknya Anda bisa pilih bahasa apapun terjemahan nanti Al-Quran ini Bisa bahasa Inggris Bahasa Indonesia Bahasa Perancis Banyak sekali bahasa Anda bisa pilih situ Siapa saja yang Anda ingin supaya Bagaimana melantunkannya Kemudian Anda juga bisa Memulai dari surah mana yang Anda mau Surah mana yang Anda mau Misal Anda mau di surah Mulai dari Al-Fatihah Sampai An-Nas Di Indonesia nanti akan ada Mulai Anda tekan mulai Begitu Anda tutup handphone Anda buka lagi mulai keluar Ayat pertama Al-Fatih Ada di kiri ke kanannya nanti Tanda panah ke kanan Untuk melewati ayat itu Atau kembali ke ayat sebelumnya Di atas ada Audionya Anda tinggal klik Keluar suara imam yang Anda pilih tadi Akan melantunkan Terus Anda tekan Anda panah Membaca seribu ayat pun Tidak ada masalah Anda bisa baca Maka ini insya Allah Akan membuat Anda menghatam Al-Quran Apalagi sekarang menjelang Ramadhan Ya Para salafus salih teman-teman Kalau menjelang Ramadhan Seperti ini Mereka malah Mempersiapkan diri Di bulan Syakban Nabi SAW sangat banyak berpuasa Solat malamnya Begitu dengan baca Al-Quran Jadi nanti Ramadhan Kita sudah terbiasa Jadi sekali lagi Jangan futur Jangan futur Hapus di benak antum ini Istilah Putus asa Futur Futur itu Kalau yang belum tahu ya Setelah mencapai tingkat keimanan itu Lalu kemudian dia buat maksid Sehingga dia turun Kemudian Tidak ada kata-kata dendam Tidak ada kata-kata tidak bisa Semuanya bisa Bakukan